Oh iya, sebelum itu kita foto dulu ya Seperti biasa fotonya di awal, bukan di akhir Boleh on cam ya Untuk teman-teman semuanya Biar kelihatan gitu Nanti kan ada di IG-nya C-Sersenang Mas Lem Udah sih ini aja yang mau on cam Apa ada lagi nih yang mau on cam nih Biar foto dulu ya Satu, dua, tiga Terima kasih Nah langsung ke share screen aja ya Kita pakai lama Jadi bahannya simple Tinggal buka kanva Tinggal seperti biasa Kita bikin sekreatif mungkin Nah Kita dulu Share screen dulu ya Share screen Apakah udah Masuk tampilan awal kan fa Sudah ya Sudah Oke siap Benera Nah Jadi Seperti biasa nih Bebas mau pakai yang mana Templatenya Teman-teman semuanya Bisa pakai kiriman Instagram Presentasi Poster dan lain-lain Bisa pakai cerita Instagram Dan lain-lain Tapi karena kita mau bikin Amplop Jadi Aku contohinnya Pakai yang kiriman Instagram Ya Langsung aja Kita Klik Klik Ke yang kiriman Instagram Nah Kliknya ke yang lihat semua Jadi Aku mau ngambil template-nya Maksudnya gak ngambil template-nya Sudah jadi-jadi Nanti aku bikinnya manual Nah pertama-tama Bikinnya di Kiriman Instagram kosong Jadi klik yang ini Yang pojok kita Nah kalau udah jadi Lagi loading Lagi Nah Kalau udah jadi seperti ini Langsung kita bikin Sketch-nya si Amplop Biasanya kan Kayak gini nih Langsung tunjukin aja ya Biasanya Amplop kan kotak gitu kan Manjang kayak gitu Seperti biasa lah ya Nah Pertama-tama Kita langsung ke element Ke element Terus Ambil yang Ini nih Yang square Yang kotak Ambil Masukin ke dalam Nah Kita panjangin Ketukin aja ya Pokoknya Pas tengah-tengah Nah misalnya Kayak udah gini Terus Kecilin Agar nanti kan ada Beberapa bagian Dari Sebuah Amplop Nah Ini udah tengah Nah ini udah tengah Lagi Satu lagi Diduplikat Yang gimana Tinggal copy paste aja Kalau misalnya di HP Mungkin diduplikat ya Nah kalau misalnya Kalau di laptop Ataupun di computer Tinggal Biasanya kayak CTRLC Atau CTRLP Kayak gitu CTRLC Dia lebih mudah aja Sebenernya Simpen di sampingnya Nah sampingnya seperti ini Misalnya warnanya diganti Jadi Gelap Lagi gini Terus Ambil yang Seginam Buat pinggirannya Yang segi 6 Dibentuk juga ya Bukan di bingkai Lagi kalau di bingkai kan Seperti yang kita tahu kemarin Kalau bingkai ini Buat masukin foto-foto Nah kalau bentuk ini Cuma untuk aksesoris Dan lain-lain Nah kita ambil Yang dibentuk Ambil segi 6 Buat yang pinggirannya Nah disini Kita pasin Ujung ke ujungnya Kita tarik Berarti Nah Kalau kita nggak tahu Oh ini pasat tangganya Si segi 6 Ini dimundurin Masih tahu kan ya Caranya gimana Jadi tinggal klik Si segi 6 Atau si bentuknya Mau dimundurin Atau depanin Klik Terus posisinya Mundurin 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 Jadi di belakang Nah Kalau misalnya Kurang pas Bisain lagi aja Sampai pas Nanti enak Biar enak guntingnya Kan nanti Kita print Kita gunting Kayak gitu kan Nah kalau udah itu Bikin yang Bawahnya Yang bawahnya Sama Kayak gini juga Berarti tinggal Di mundurin Nah Tinggal yang Sebelah kanannya Yang paling kanan Seperti biasa Tinggal di Copy paste lagi Tinggal di Kecilin aja Nah Kurang lebih Seperti ini Misalnya warnanya Mau dirubah Boleh Bebas Misalnya kayak gini Atau nggak Mau warnanya Lebih terang juga Nggak apa-apa Contoh Nah Gini nih Udah jadi Bentuknya Nah tinggal di Hias oleh Teman-teman semuanya Nah hiasnya Mau kayak gimana Bebas Nah biasanya Ngehiasnya itu Pakai di Elemen-elemen Di feature Dan lain-lain Nah Misalnya Ini udah jadi Tinggal In Atau misalnya Aku mau In Mau nyari Animasinya Kalau nggak nyari Tinggal cari aja Yang diunggulan Biasanya Kalau yang diunggulan Bagus-bagus Yang diunggulan aja Misalnya Cari Karena Buat Ramadhan Harinya yang Contoh lah Kayak gini Nah Misalnya kayak gini Tengahin Nah terus Warna aja Bisa diganti Jadi Biar cocok Sama sih Backgroundnya Warnanya Misalnya mau diganti Kayak gini Ini dihitamin Ini juga Dihitamin lagi Ininya Ditamin juga Atau nggak Biar sama Kayaknya sih Background Nah Ini biasanya depannya Ini belakangnya Jadi ini buat Belakang Ini buat depan Jadi ngeliput Itu biasa Nah tinggal Mau ditulisin Nggak mau ditambahin lagi Misalnya aku Mau nambahin lagi Kayak daun-daun Atau Apa gitu kan Misalnya aku mau ngambil Mau ambil Nah jadi Teman-teman Lihat juga Ada yang gratis Ada yang premium Jadi Kalau misalnya premium Nggak bisa di download Terus bayar dulu Jadi harus dilihat juga ya Misalnya Oh ini bagus Cuman nggak ngeliat Nekro-pro ini Biasanya harus bayar Jadi Usahain kita Memaksimalin Yang ada aja Yang gratisan Misalnya Mau apa ya Yang Daun-daun aja deh Karena Mana ya daun-daun Oh nggak ini deh Misalnya Buat temen-temen Misalnya Nah ini Di tengah Biasanya kan Buat belakang Di tengahnya Seperti biasa Warnanya Di Samain ke background ya Biar enak Dilihatnya Bedeo Nah Katanya yang Pengen aja Nah Misalnya kayak gitu Tinggal tulis nih Selamat Hari Raya Ido Fitri 1442 Hijri Seperti biasa Misalnya Aku memakai yang Blow Kita klik Tulis Misalnya Dari Raya Ido 1442 Hijri Dan aja Jangan khawatir Kalau misalnya Terus Terlebihan Ternyata 10 Mungkin Nggak Kayaknya Harak Harak Ya salah Salah Harik Idul Fitri Gabung Gabung ya Dalam Dalam KB KBBI Harus digabung Misalnya Selamat Raya Idul Fitri Bener Gitu Nah Misalnya Begini Nah Kecilin lagi Biar Lebih Eh Kuduk Ini Lagi Dikecilin Misalnya 45 Nah Warnanya Ya Seperti Biasa Diganti Desuai Dengan Nah Gini Selamat Raya Dul Fitri 142 Dari Siapa Gitu Misalnya Lagi Diket lagi Biar cepat ya Kalau ngambil Satu-satu Lama Diket Diket aja Diket Misalnya Sekeluarga Jadi Keluarga Nah Begini Nah Jadi Kalau gini Tinggal Save Biasa Terus Download Eh Udah Download Terus Simpen aja Misalnya Ukurannya Mau Ampat Ampat Bisa Dapet Empat Kayaknya Jadi Diket Misalnya Ampat Ini Udah Dapet Empat Tinggal Digunting Tapi Kertasnya Juga Kertasnya Bukan Kertas HPS Biasanya Maka Kertas Khusus Cuman Ada Biasanya Kalau Ditukang Fotokopi Gitu Gitu Nah Ini Cara pertama Kalau untuk Buat Selamat Hari Raya Ibu Fitri Amplopnya Nah Sekarang Mau nunjukin Cara kedua Bikin Amplop Kayak gini Juga Biasanya Mau bikin Lebih menarik lagi Nah Ini Tambah halaman Oh iya Lupa Kemarin Disini Ada Tambah Halaman Tambah Halaman Ini Fungsinya Jadi Kita Bikin Amplop Satu Disini Bikin Lagi Dari Awal Gitu Kalau Tambah Halaman Ini Fungsinya Jadi Beberapa Karya Kita Mengenai Amplop Nah Ini Tambah Halaman Aku Bikin Lagi Misal Ini Bisa Di Copy Paste Atau Gini Ini Kalau Ini Tambah Halaman Kalau Yang Ini Jadi Halaman Yang Sudah Ada Dua Kalau Ini Duplicat Ini Tambah Halaman Nah Misalnya Aku Mau Bikin Lagi Ini Ilangin Nah Aku Kepikiran Biar Lebih Unik Gitu Ya Si Amplop Ini Aku Bikin Nuansanya Pink Kayak Poki Poki Isinya THR Kayak Gitu Jadi Lebih Menarik Aja Kan Biasanya Orang Cuma Lihat Kupin Dapet Ata Pokoknya Kartun Kartun Nah Supaya Lebih Menarik Biasanya Aku Mau Ngasihin Ke Temen Aku Lebih Unik Misalnya Gambarnya Amplopnya Pocky Misalnya Aku Udah Download dulu Si Gambar Pocky Pocky Seperti Biasa Upload Di Unggahan Nah Aku Ambil Dulu Di Unggahan Media Ambil Angkat Cari Si Gambar Pokinya Misalnya Aku Dapet Gambar Pokinya Yang Ini Nah Kalau Sudah Ada Di Sini Tinggal Masukin Ke Dalam Sini Biasa Masukin Nah Kita Pasin Dulu Misalnya Panjangan Atau Apa Tinggal Potong Aja Sebenernya Misalnya Ini Biar Biar Nggak Lisan Pokinya Nggak 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 Terus Pangkas Dulu Ya Fotonya Dipangkas Dulu Sesuai Dengan Si Gambarnya Dipangkas Dulu Dengan Jarisnya Udah Selesai Nah Jadi Kayak Gini Yang Lain Di Warnaping Biar Sama Cari Misalnya Warnaping Yang Pas Mana Nah Kayak Gini Warnaping Lagi Misalnya Pingnya Yang Banyak Biar Bungkus Poki Beneran Isinya Amplop Nah Gini Tulis lagi Seperti biasa Biasanya Bisa juga Kayak Kalau mau bikin Jadi beneran Menunya Kayak gitu Komposisi Dan lain-lain Lebih Kreatif Dan menarik Biasanya Kalau misalnya Kita ngasih Kado Atau Hadiah Yang menarik Biasanya Temen Atau Keluarga Suka Di Foto Dibikin Status Wah Poki Taunya Apa Biasanya Kayak Gitu Kan Atau Enggak Wah Dikasih Ini Taunya Apa Biasanya Kayak Gitu Kan Kalau Dikasih Hadiah Yang Menarik Ini Tulisan Seperti Biasa Biasanya Di Tengah Biar Pas Tulisannya Warnanya Warna Putih Terang Banget Efeknya Dilangin Atau Enggak Pakai Bayangan Aja Nah Kayak Gitu Kurang Lebih Biasanya Langsung Check Aja Kalau Apa Namanya Oh Ini Udah Bagus Tinggal Diprint Sama Kita Mas Terus Kita Misalnya Tampil Ngabung Burit Terus Dilemin Kayak Gitu Biasanya Kayak Gitu Nah Ada Cara Lagi Yang Lebih Gampang Kalau Misalnya Males Bikin Apanya Si Garis Garis Soalnya Lama Gitu Kan Bikin Garis Inilah Atau Takutnya Belok Belok Atau Gak 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 Simetris Dan lain Bisa Juga Download Yang Udah Jadi Si Templatenya Nah Yang Aku Download Itu Nanti Biasanya Udah Jadi Tinggal Kita Masuk Masuk Garis Petak Petak Jadi Langsung Contohin Pertama Teman Teman Semuanya Cari dulu Di Google Namanya Tempet Amplop Tempet Amplop Biasanya Biasanya Cari Tempet Amplop Cari Yang Kayak Gini Nanti Aku Tunjukin Langsung Bikin Di Tempat Yang Berbeda Aja Aku Klik Beranda Lagi Bikin Di Kartu Ucapan Aja Aku Bikin Di Kartu Ucapan Bikin Di Kartu Ucapan Nah Aku Bikin Di Di Sini Aja Ini Nah Kalau Misalnya Tadi Udah Download Template Amplop Ini Langsung Masuk Gini Nah Bentuknya Kayak Gini Template Amplop Jadi Kalau Misalnya Yang Mager Harus Bikin Satu-satu Si Jarisnya Kita Atau Takutnya Belok-belok Takutnya Nggak Pas Jadi Sekarang Udah Ada Templatenya Jadi Kita Tinggal Bikin Si Jaris-jaris Yang Ikutin Sesuai Garis-jaris Ini Lebih Gampang Lebih Mudah Jadi Nggak Takut Salah Takut Kelebihan Panjangan Tinggal Sesuaiin Aja Si Jarisnya Jarisnya Kayak Gini Ikutin Jarisnya Seperti Biasa Panjangin Misalnya Kayak Gini Terus Bikin Kayak Tadi G4 Ini Warnanya Dijanti Lebih Beda Lupa Samain Soalnya Sama Langsung Kita G4 G4 Yang penting Di SG6 Biasa Biasalah Disesuaiin Biar Tau Pas apa Belum Belum Sudah Keselin Lagi Sama Misalnya Yang Belakang Juga Juga I Maksudnya Lagi A Maksudnya Yang Ini Juga Emang Ber Segini Nah Misalnya Kayak Gini Ini Warnanya Oh ya Ini Dimundurin Dulu Oke Yang Ini Ini Sama Sebenarnya Persis Cuman Kalau Yang Itu Kita Udah Tau Ukurannya Gimana Gimana Jadi Gak Takut Salah Kalau Misalnya Yang Tadi Di Awal Itu Ngira Ngira Oh Segini Aja Kotaknya Atau Enggak Segini Namanya Segini Segini Nah Kalau Ini Udah Ada Templatenya Jadi Kita Sesuai Garis Tersebut Aku Bikin Sekali Lagi Ini Kreatif Teman-teman Semuanya Jadi Bebas Mau Bikin Gimana Gimana Mau Gambar Kita Pun Bisa Seperti Kemarin Kemarin Kita Maka Maka Foto Kita Maka Foto Keluarga Fikir Bisa Jadi Lebih Apa Ya Lebih Khusus Gitu Loh Ini Amplop Dari Keluarga Kita Foto Foto Keluarga Tergantung Kreatifitas Teman-teman Semuanya Biasa Selamat Biasa Atau Mau Yang Warna Warni Bisa Juga Cuman Kalau Saran Aku Kalau Misalnya Backgroundnya Harus Sesuai Background Juga Misalnya Kayak Si Gambar Ini Harus Sesuai Sama Background Juga Kenapa Takutnya Ngabrah Kan Si Background Sama Perintilan Perintilannya Ini Jadi Usahain Nyambung Itu Senada Si Warnanya Misalnya Ngambil Ini Nah Ini Ang Ang Misalnya Laya Link Kayak Biasa Sesuai Size Si Amplop Tersebut Warnanya Ganti Warnanya Lebih Terang Karena Ininya Begir Gelap Jadi Tinggal Sesuai Aja Tanpa Selain Nah Kalau Udah Jadi Biasa Di Download Nanti Langsung Tinggal Kita Cetak Aja Kayak Gitu Kurang Lebih Ada Yang Tanya Dulu Nggak Mau Sharing Sharing Dulu Boleh Nggak Bebas Yang Bertanya Dulu Atau Udah Paham Nih Gampang Nggak Bikin Amplop Halo 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 Ini Kak Tadi kan Punya Saya Jadi Ini Apa Jadi Yang Seginemnya Jadi Ada Di Atas Di Atas Seginem Empat Bukannya Di Segi Di Bawah Tadi Saya lupa Nyimak Jadi Saya akan Langsung Praktek Jadi Seginemnya Itu Ada Di Atas Di Belakang Ya Caranya Tadi Pak Posisinya Dimundurin Posisi Ini Kalau Misalnya Maju Bukan Kelihatan Semua Si Ininya Bersar Ini Cari Yang Ini Yang Yang Pertama Yang Pertama Ini Saya Ada Di Atas Di Bawah Jadi Di Di Atas Semua Tinggal Posisi Paling Mundur Aja Belakang Biar Nggak Halangi Background Nah Kayak Gini Kayak Gitu Pak Jadi Tinggal Mundur Maju Maju Aja Kayak Gitu Siapa Ada Yang Ingin Tanya Lagi Enggak Mau Bikin Apa Bebas Kalau Menurut Aku Ya Yang Poki Poki Gini Lebih Menarik Jadi Bisa Di 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 Teman Teman Sama Keluarga Menarik Banget Yang Kain Lucu Gitu Kan Poki Kayak Gitu Gitu Atau Nggak Bisa Bisa Yang Lain Gak Harus Popi Bisa Apa Namanya Hagel Atau Apa Gambar Gambar Lebih Lucu Kayak Gitu Kalau Misalnya Apa Namanya Foto Foto Katun Katun Kan Udah Biasa Udah Main Stream Istilahnya Kalau Jaman Sekarang Kan Kita Bikin Yang Lebih Lucu Kayak Gitu Ada Yang Ingin Bertanya Lagi Enggak Enggak Ada Yang Masih Bingung Step Step Tadi Ada Yang Kelewat Sambil Ngerjain Boleh Enggak Gini Kak Ya Gimana Kayak Gini Saya kan Baru Pertama Kali Mengelakankan Ini Benar-benar Baru Kemarin Downloadnya Saya masih Di sini Ada Buat Desain Instagram Terus Ada Cita Instagram Poster Ada Status WhatsApp Itu Apa Kita Satu Bikin Bisa Untuk Semuanya Apa Kalau Buat Buat Satus WhatsApp Itu Beda Lagi Terus Atau Instagram Beda Lagi Gimana Ya Maaf Soalnya Masih Awam Jadi Izin Menjawab Jadi Beda-beda Peruntukannya Misalnya Cuman Kalau Ada yang Kiranya Ukurannya Sama Contoh Poster Dengan Dokumen Ampat Mirip Maksudnya Poster Ampat Ukurannya Mirip Misalnya Dipakai Barengan Misalnya Aku Mau Bikin Poster Tapi Template Template Poster Jelek Aku Carinya Di Dokumen Ampat Kiranya Bagus Itu Bisa Dipakai Cuman Kalau Misalnya Cerita Instagram Atau Kira-kira Instagram Beda Kalau Kira-kira Instagram Lebih Maksudnya Kaya Post-post IG Foto-foto Dan lain Follow Cerita Instagram Kan Kira-kira Ukurannya Manjang Jadi Beda Peruntukannya Jadi Ada yang Sama Peruntukannya Kalau Ukurannya Sama Kayak Tadi Sama Ampat Beda Juga Kayak Cerita Instagram Sama Dengan Infografis Walaupun Ukurannya Hampir Mirip Nah Kayak Gitu Infografis Ini Isinya Kayak Mengenai Info-info Yang Dimuat Secara Grafis Jadi Jadi Beda Beda Juga Peruntukannya Mengenai Template Template Yang Banyak Ini Misalnya Kenapa Dibikin Banyak Kayak Gini Biar Kita Enak Milihnya Misalnya Aku Mau Bikin Resume Atau Bikin CV Misalnya Aku Tinggal Pakai Aja Yang Udah Jadi Gitu Enggak Harus Aku Bikin Di Poster Terus Bikin Manual Gambarnya Jurusannya Dan Itu Lebih Lama Jadi Lebih Memudahkan Dibikin Sub-sub Judul Mengenai Desain Yang Kita Butuhkan Kayak Gitu Kurang Lebih Ada Yang In Bertanya Lagi Sepatuh Ada Yang Baru Juga Yang Bener Barunya Kanva Bisa Sharing Aku Juga Belajar Awal Desain Di Kanva Dan Pindah Akhirnya Ternyata Belajar Desain Gampang Asal Kita Mau Gitu Gak Sulit Apalagi Zaman Sekarang Harus Dituntut Lebih Digital Harus Paham Jangan Gap Cek Dana Lain Ada Ingin Bertanya Lagi Gak Boleh Bebas Gak Harus Misalnya Bikin PH Ini Bikin Upload Bikin Yang Lain Bikin Yang Lain Boleh Kita Sering 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 Disini Soalnya Disini Ada Diskusi Bagi Pelatihan Desain Graf Saja Sebenarnya Kak Kalau Yang Presentasi Itu Bisa Jadi Power Point Atau Gimana Kak Bisa Bisa Dijadikan Power Point Misalnya Kan Misalnya Harus Bikin Power Point Nah Kan Kalau Di Apa Namanya Di Aplikasi Power Point Nah Disini Bisa Contoh Contoh Kita Bikin Disini Ada Yang Pro Ada Yang Gratis Tinggal Pilih Aja Yang Gratis Yang Gratisan Aja Misalnya Ini Presentasi Pendidikan Nah Jadi Tinggal Diisi Aja Isi Materinya Kayak Gimana Misalnya Untuk Satu PPT Misalnya Gak Cuman Gambar Ini Doang Halaman Satu Kayak Gini Halaman Doanya Ini Halaman Tidanya Ini Halaman Empat Ini Tinggal Safe Kayak Biasa Jadi PDF Tinggal Pakai Jadi Lebih Keren Aja Lebih Variatif Kalau Di Aplikasi PPT Cuman Apa Ya Templatenya Gitu Gitu Aja Kan Banyak Yang Maka Biar Lebih Kreatif Aja Dan Lebih Keren Pakainya Di Canva Biasanya Aku Juga Pakainya Di Canva Biar Lebih Keren Aja Misalnya Tidak Aku masih mahasiswa juga Sering Presentasi Terus Sidang Ini Itu Bikinnya Di Canva Jadi First Impression Misalnya Dosen Atau Enggak Penguji Misalnya Oh Udah Bagus Luan Nih Si Powerpoint Udah Niat Banget Tananya Lancar Aman Mempengaruhi Sebenarnya Powerpoint Yang Bagus Dan Menarik Apakah Ada Ingin Bertanya Lagi Atau Silahkan Ini Berarti Udah Pada Download Canva Berarti Udah Pada Masuk Canva Paling Enak Tinggal Langsung Dipraktekin Sebenarnya Kalau Kayak Gini Masuk Bingung Gimana Gimana Cuman Dipraktekin Kayak Kemarin Bagus Bagus Keren Hasil Baru Baru Sehari Doang Udah Jadi Bikin Computer Siapan Digital Mengenai Lebaran Selain Ada Ingin Bersanya Lagi Atau Cukup Gimana Ada Masih Bingung Ada Lagi Atau Cukup Cukup Mungkin Karena Untuk Pelatihan Kelas Alhammeda Ini Hanya Sejam Saja Beda Dengan Pelatihan Lain Nah In Untuk Tugas Seperti Biasa Karena Untuk Melati Juga Daripada Cuma Teori Doang Takutnya Lupa Lagi Gimana 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 Seperti Biasa Pada Tugas Kali Ini Kita Akan Membuat Amplop Jadi Kalau Sudah Bikin Amplop Seperti Biasa Share Di Grup Sekarang Sudah Ada Grup Karena Kemarin Grup Mencar Di Pelatihan Nulis Ada Matematika Ada Bahasa Inggris Ada Jadi Share Hasil Karya Karya Teman Teman Semuanya Di Grup Class of Media Stop Share Stop Share Dulu Sudah Cukup Mungkin Sekian Dari Saya Pribadi Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Maupun Perbuatan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Kak Sandy Terima kasih Yang udah join Dari kemarin Terima kasih Izin Dien Ya Ya